Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah yang udah saya jelasin yang minggu lalu Kalau misalkan kalian gagal Kalian coba lagi Kalian bangkit lagi Kesalahan-kesalahan yang lalu Kalian koreksi Apa nih yang salah pas kegagalan kemarin Kalau mau koreksi lagi Oh berarti saya harus ngambil langkah yang selanjutnya Terkadang belajar dari pengalaman orang lain pun Bisa menjadi sangat berguna Kita lihat dulu nih Orang mana yang dapat merinspirasi kita Kalau perjalanannya bagus Terus lika-likunya bagus Coba ditanya Sharing-sharing Jangan bergaul sama orang yang Pemalas Yang gak mau ngapa-ngapain Stuck di situ aja Gak ada perubahan dalam hidupnya Harus pintar-pintar yang namanya Pilih temen Oh ini temen baik buat saya Untuk melangkah ke jenjang berikutnya Atau orang ini enak nih untuk diajak sharing-sharing Pengalamannya lebih banyak Gitu Nah Orang lain tentu saja memiliki beberapa pengalaman yang berbeda dengan kita alami Selain itu dengan belajar dari pengalaman orang lain Kita juga bisa melihat dunia dari berbagai sudut pandang Jadi jangan mempunyai temen satu aja Kita harus punya channel-channel yang lain Oh yang ini tujuannya sama tapi caranya berbeda Jadi harus mengikut yang mana nih yang caranya mudah untuk kita sanggup Untuk kita lakukan gitu Kita yakin atas diri kita sendiri kita bisa gitu Nah Kita juga bisa melihat dunia dari berbagai sudut pandang Juga banyak tuh Oh yang tadi saya jelaskan Karena jika kita hanya melihat dunia dari sudut pandang kita seorang diri Kita tidak akan mengenal dunia secara luas Dan akan selalu berpikir sempit Kalau misalkan kita malu bertanya kita Apa individu sendiri jalan sendiri gitu tanpa lihat pengalaman orang lain Terus atau apalagi lihat pengalaman kita yang gagal dulu Kita jalan seenaknya sendiri gitu Yang ada kamu stuck disitu aja Tidak akan ada jalan keluar gitu Cuman kalau misalkan kamu lihat Pengalaman kamu yang dulu yang gagalnya kayak gimana Terus lihat sudut pandang orang lain yang berhasil untuk tujuan itu gimana Terus orang yang D gimana gitu Jadi kita punya nih cara-cara Cara-cara untuk wawasan kita gitu Untuk melangkah yang lebih jauh lagi gitu Nah tadi video udah kita tonton Nah manusia memiliki keinginan Banyak banget kan manusia keinginannya Gak cuma satu dua Bahkan bisa sampai seratusan Ribuan Gue pengen ini, gue pengen ini, gue pengen jadi ini, gue pengen begini gitu Keinginan akan kecukupan Semua orang pasti pengen banget Kecukupan mau pangan, sandangnya gitu Keinginan mendapatkan kasih sayang Dari orang tua, keluarga, orang yang kita kasih gitu Keinginan untuk mendapat kehormatan dan kebanggaan Terus kan kalau orang dipuji gitu Kita udah berhasil nih Terus kan orang muji-muji kita ya Jadi kita jangan terlena gitu Walaupun kita dipuji Tapi kita harus kasih yang lebih baik lagi Ingat yang tadi kata Biji Habibi Jadi sumber air yang jernih yang bermanfaat untuk orang banyak Gitu Keinginan mendapatkan ketentrama dan kesejahteraan Keinginan mendapatkan kebebasan Bebas berpendapat Bebas untuk menyalurkan ide-ide gitu Keinginan untuk maju dan memiliki kecerdasan Banyak banget yang kita bisa dapat Dari internet bisa Dari orang-orang yang sudah berpengalaman bisa Dari masa lalu kita pun kita bisa Kita tinggal petik-petik banyak apa nih Apa yang perlu kita koreksi gitu Next Cara untuk berdiri Berdiri sendiri atau mandiri gitu Semua orang pasti pengen lah dianggap Oh dia udah mandiri nih Dia bisa melakukan segala halnya dengan sendiri Dia bisa multitalenta Bisa apa aja Dia sanggup untuk melakukan apa aja gitu Asalkan tanemin diri kita sendiri itu Percaya diri kita Keyakinan kita Percaya pada diri kita sendiri Kalau misalnya kita ragu-ragu Yang ada semuanya akan berantakan Yang ada rencana-rencana kita tuh Enggak akan berjalan dengan semestinya Kalau kita tidak percaya diri Yakin aja Akan membawa keberhasilannya sendiri gitu Kepribadian menyenangkan Syukuri diri sendiri Syukurin apa yang udah terjadi pada hari-hari ini gitu Detik ini kita syukurin Hari esok kita syukurin gitu Jadi jangan mengeluh Menghilangkan perasaan rendah diri Perasaan rendah diri Gue gak bisa nih kayaknya Udah minder duluan gitu Tanpa melangkah dulu Disiplin terhadap diri sendiri Harus udah punya target Harus udah punya statement Atau step by stepnya kayak gimana gitu Penuh semangat dan keberanian Walaupun gagal Walaupun kita belum maksimal Kita harus semangat terus Harus berani terus gitu Berani untuk ambil langkah-langkah Atau resiko yang akan kita alami nanti Semua orang sukses juga Pasti mengharap Mengalami rame lika-liku Atau resiko-resiko gitu kan Nah next Belajar dari toko inspiratif Tadi ada BJ Habibi Terus saya jelasin Tadi ada Susi Ibu Susi Mantan menteri kelautan Dia apa sih? Dia cuma lulusan SMP Tapi dia bertekad Untuk menjadi ratunya lautan Ya kan? Lulusan SMP aja bisa loh Jadi menteri Asalkan kita percaya diri Atas diri kita sendiri Asalkan kita mampu Untuk melangkah ke jenjang berikutnya Intinya percaya diri sendiri aja dulu Kita percaya kita yakin Atas diri kita sendiri Jangan dengerin hasutan-hasutan orang Atau cibiran orang gitu Nah disini saya tunjukin Toko-toko inspiratifnya Siapa-siapa aja Nah Nih Mick Fuji Motivator Internasional Disini kalian bisa lihat Dia Tidak punya tangan Bahkan Tidak punya kaki Tapi dia mampu Jadi motivator Untuk orang lain Kita gak tau kan Sebelumnya dia gimana Dia apa Mungkin aja dia Mungkin aja masa lalunya Dia depresi Dia tidak percaya diri Tapi dia menyakitkan diri Dia bisa untuk lakukan itu semua Dan Menjadi Sumber motivasi Untuk orang lain Gitu Agar tuh orang lain bisa Namfaat Ini lo Gue begini aja Gue mampu Gitu Masa lo yang Badannya lengkap Yang fisiknya lengkap Yang sehat Jasmani Masa lo gak 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 mampu Gitu Gak yakin sama diri lo sendiri Disini ada Habibie Asya Internet marketer Tuh Kalian bisa liatkan dari orang ini Dia Manusia yang berkebutuhan khusus Tapi dia mampu Menciptakan Apapun itu Gitu Jadi dia bisa dapet sumber uang Gitu Jadi contoh Masyarakat yang tidak percaya diri Gitu Ini sama Dia jadi motivator juga Tuh Kalian bisa liat disini Banyak banget anak yang berkebutuhan khusus Tapi dia mampu Untuk melakukan apapun itu Dengan tujuan Dengan fokus Apa yang dia mau Gitu Nah Bisa liat kan kalian Nih ceritanya Waktu saya berusia 8 tahun Saya mengalami Depresi Yang sangat berat Dipenuhi oleh kemarahan saya Terhadap Tuhan Kemarahan terhadap Tuhan Tuhan gak adil nih buat gue Atau Tuhan tuh Gak ada Atau apa Gitu Membuat saya ingin menyerah Dari hidup ini Kita gak tau kan Kelamnya manusia itu Kayak gimana Atau Kelamnya individu Orang itu Kayak gimana Kita gak tau Masa lalunya gimana Apa aja yang dia lewati Apa aja yang dia lakukan Itu kita gak tau Yang kita lihat itu Cuma keberhasilannya dia aja Gitu Ya kan Saya selalu bergantung Pada orang lain Bahkan untuk mengambil Segala air pun Saya tidak mampu Daripada Saya membebani orang lain Lebih baik Saya akhiri hidup saya Saya tidak menemukan Arti dan tujuan Hidup saya Lebih berat loh Depresinya Daripada kita yang mempunyai Fisik yang utuh Dan sehat Jasmani Sebuah koran yang Membuat artikel Tentang seseorang Yang mampu mengatasi Ketidakmauannya sendiri Dan itu membuat Pikiran saya Bahwa mungkin Saya bukan Satu-satunya orang Yang menderita Jadi gini Motivasi dia Oh Bukan gue doang nih Yang punya psikis gini Ternyata ada loh Orang lain Yang psikisnya sama Kayak gue Fisiknya sama Kayak gue Tapi dia mampu Untuk melewati itu semua Jadi gue juga mampu Gue bisa Gitu Saya mulai Melihat ini Sebagai bakat Dan saya Lihat hidup Saya bukan Setengah Setengah kosong Melainkan setengah penuh Saya tidak tahu Berapa penuh Tapi saya melihat Kekurang ini Sebagai karunia Gitu Tuh Disini masih ada lagi Habibi Arshef Arshef Arsheh Arsheh Sorry Lahir di Jakarta Tanggal 6 Juni 1088 Umurnya sekarang Di tahun 2012 Waktu dulu Adalah 24 tahun Jadi Tinggal ditambah aja nih Di tahun 2021 Berapa Sangat muda Dan cerdas Dia menderita Muskolar Di Di Tropi Tipe Banker Penyakit ini Membuat otot-otot Semakin lama Semakin lama Dan fisika Semakin lama Semakin tidak Berdaya Belajar untuk Tidak pernah menyerah Apapun yang terjadi Apapun keterbatasannya Dan kekurangannya Yang menjadi Kelemahan diri Apapun kelemahan dia Tidak Itu dilihat Sebagai Penyemangat dia Sebagai Gue begini Tapi gue harus Semangat Gue harus bisa Jadi orang Gue harus bisa Jadi sumber Kehidupan orang lain Gitu Jadi motivasi orang lain Disini banyak Tuh Bisa kalian lihat Nah Disini poin belajarnya Impian Visi Dan misi Impian kita tuh Apa Fokus tujuan Impian kita tuh Apa Jangan Melenceng Kesana Melenceng Kesini Yang ada Gak jelas Yang ada Kalian Ngerjain ini Terus ngerjain ini Yang ada Kalian gak akan Stuck Yang ada Kalian stuck Disitu aja Gak akan berkembang Gitu Coba kalau misalkan Kalian Fokus sama tujuan Kalian Visi Misi kalian Yaudah Kalian langkah Ke situ Step-step Stepnya kayak gimana Gitu Jadi jangan Ini dikerjain Ini dikerjain Ini dikerjain Ini dikerjain Gitu Yang ada Kalian Berceceran Gitu Impian kalian Tuh gak akan Jadi sempurna Kalau misalkan Kalian fokus tujuan Kalian udah berhasil Mencapai tujuan itu Kalian bisa ambil Fokus yang lain Kalian ini Jadi buat channel Intinya satu tujuan dulu Satu visi Misinya dulu Yang kedua itu Sikap Diri sendiri Percaya diri Orang lain Sebagai motivasi kita Pekerjaan Usaha Bisnis Dan lingkungan Nah Tidak pernah putus asa Gagal coba lagi Gagal coba lagi Gitu aja terus Sampai benar-benar Kalian sukses Benar gitu Yang kesalahan-kesalahan Atau kegagalan Yang di masa lalu Itu kalian koreksi Yang tadi saya bilang Dikoreksi lagi Diulas lagi Kembali Berarti Oh Waktu itu salahnya disini nih Salah ngambil langkahnya disini Yaudah Kalian ambil langkah yang lain Gitu Cari solusi yang lain Gitu Nah Kreatif dan inovatif Yang tadi saya bilang Harus banyak Pertemanan kita Tapi yang Menguntungkan Buat hidup kita Gitu Menguntungkan tuh kayak apa Ambil sisi baiknya Dia bisa sukses Angka-angkanya kayak gimana Gitu Sama-sama sharing Kalian misalkan Kalian berteman sama anak Yang rebahan doang Yang males doang Yang gak mau ngapa-ngapain Ya Secara tidak langsung Kamu ketularan virusnya Gitu Mandiri Harus mandiri Harus Punya Keberanian Gitu Berani Ambil resiko Apapun resikonya itu Untuk Demi untuk masa depan Kamu yang kalian ambil Gitu Ya setiap orang juga Untuk menggampai Semua Impi-impiannya Pasti ada resikonya Gitu Nah Orang yang sukses adalah Orang yang memiliki Kepribadian unggul Mengenal dirinya sendiri Siapa sih gue Ini udah sering banget Saya jelaskan ya Siapa sih gue Impian gue itu apa Tujuan visi-visi gue itu apa Tujuan hidup gue itu kayak Gimana Gitu Mempunyai keahlian Terus mempunyai kemauan Memiliki kekayaan Netal Mental dan spiritualnya Mentalnya harus kuat Spiritualnya Berdoa Zikir Apapun itu Gitu Itu harus diimbang Mengetahui dan memperbaiki Hambatan-hambatan yang ada Yang lalu Diulas kembali Dipelajari kembali Gitu Beberapa kisah kecil Dalam hidup kita Sehari-hari Yang dapat berakibat Lebih besar Terhadap watak Yang kreatif Sebagai Ini Saya udah tulis Disini ada beberapa Suka berbicara Muluk-muluk Udah lah Nggak usah gede Nggak usah gede omongan Yang penting Lo buktiin aja Lo lakuin aja Impian lo tuh kayak apa Gitu Yang penting tuh Orang cuma lihat Keberhasilan lo Bukan omongan gede lo Gitu Bersikap malas Yaitu kecenderungan Untuk hidup Bermalas-malas Cepat puas diri Baru dipuji sedikit Doang aja Kalian tuh udah Merasa puas Dan Nggak Nggak Melanjutkan impian Kalian yang selanjutnya Gitu Mudah putus asa Baru gagal sekali Ya iya Langsung putus asa Coba lagi lah Bangkit lagi lah Gitu Usun strategis lagi Gitu Nah sampai sini dulu Kegiatannya Semoga kalian bisa Menjadi orang sukses Dan kreatif Dan bermanfaat Bagi orang-orang yang Membutuhkan motivasi Gitu Berguna bagi Masyarakat Gitu Walaupun kalian Belum mampu Untuk menginspirasi Masyarakat Seenggaknya kalian Bermanfaat Untuk diri kalian sendiri Gitu ya Nah ya Nah sampai sini dulu Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat 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 Wabarakat